Imbas adanya perbaikan instalasi perusahaan air minum PAMJAYA Selama 3 minggu terakhir, warga Kampung Tebaci, Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat mengalami krisis air bersih Hari ini, sebagian warga bisa bernafas lega Mengingat pasokan air bersih PAMJAYA kini telah mengalir dan dapat digunakan kembali oleh warga sekitar Meski demikian, belum semua warga bisa menikmatinya Mengingat belum semua instalasi air PAM yang mengaliri rumah warga Dari data sementara, dari 8 RT di lokasi, pasokan air bersih PAM sudah mengalir ke rumah-rumah warga Namun puluhan kepala keluarga di 3 RT masih kekurangan air bersih Lantaran instalasi airnya belum menyala Bantuan air bersih dari berbagai pihak terus berdatangan Baik dari pihak PDAM, pihak kepolisian, dan pihak swasta Dengan membawa galon dan ember, warga pun harus rela bergantian untuk mendapatkan bantuan air bersih Sejumlah warga di lokasi mengaku, meski pasokan air PAM sudah hidup kembali Namun aliran masih keru dan tidak jernih Di sisi lain, jika bantuan air bersih yang didapat minim Warga terpaksa mengeluarkan kocek lebih Berkisar 15.000 hingga 20.000 rupiah untuk membeli air gerobak pikul Guna memenuhi kebutuhan air bersih mereka Selama 3 minggu ini tuh air nggak keluar lah Nah setelah itu, kita karena butuh air ya kita beli Kita beli ya 1 gerobaknya itu sekitar 20.000 atau 15.000 Per pikulnya itu atau 3.000an Sekarang tuh, saya bersyukur dapat bantuan Udah 1 minggu ini udah dapat bantuan tuh Bantuan air bersih lah, ya kan? Kondisi air PAM kadang-kadang keluar malam Jam 2, jam 3, itu kadang-kadang kurang-kurang bening Masih agak kecoklat-coklatan atau keruh Jadi kadang kalau mandi tuh dipakainya gatel ke badan Terus nggak bisa buat air minum juga Kalau air asinnya lagi keluar Kadang juga kan nggak keluar, jadi nggak bisa buat mandi Harapannya seperti apa nggak? Harapannya sih cuma pengen cepet-cepet dinyalain aja deh airnya Seperti diketahui sebelumnya, dugaan sementara tidak mengalirnya air PAM Di pemukiman warga di lokasi disebabkan minimnya Kualitas bahan baku untuk pengolahan air yang berasal dari kanal banjir barat Oleh karena itu, Jag Pro Memion Tech Air terpaksa Menghentikan sementara suplai air dari instalasi pengolahan air Atau IPA di hutan kota penjaringan kepada PAM Jaya Dengan tujuan untuk dilakukan perbaikan Guna meningkatkan kualitas air bersih Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV